Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, M.Y.U.Z Di Zimina Channel Pada video sebelumnya Saya telah berbagi tentang bagaimana Cara membuat thumbnail video Dengan menggunakan Microsoft PowerPoint Dan pada video kali ini Saya kembali ingin berbagi kepada teman-teman Para konten kreator pemula seperti saya Tentang bagaimana cara membuat Gambar banner untuk beranda YouTube kita Juga menggunakan Microsoft PowerPoint Gambar banner ini juga salah satu Atribut channel YouTube kita Yang perlu kita perhatikan Dan kita bikin sebagus dan semenarik mungkin Agar channel YouTube kita Terlihat dan terkesan lebih profesional Tetapi mungkin masih ada diantara teman-teman Para konten kreator atau YouTuber pemula Yang masih kesulitan dalam membuatnya sendiri Karena kita memang harus menyesuaikan Ukuran-ukuran tertentu dalam pembuatannya Sesuai yang direkomendasikan oleh YouTube Agar semua yang kita masukkan pada gambar banner ini Seperti foto kita Logo channel, moto channel, dan semua sosial media yang kita miliki Bisa terlihat di semua perangkat Baik pada PC atau laptop, tablet, ataupun perangkat lainnya Dengan posisi dan ukuran yang pas Akan saya contohkan bagaimana cara pembuatan gambar banner ini Yang sesuai dan pas ukurannya Jika kita pasang pada beranda channel YouTube kita Sebelum saya contohkan bagaimana cara pembuatannya Tidak lupa saya sampaikan kepada teman-teman yang baru saja menemukan channel ini Bahwa channel ini banyak membahas seputar teknik penulisan skripsi Yang sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Dan juga banyak memuat tutorial Excel mudah bagi pemula Oleh karena itu setelah menonton video ini Nanti silahkan teman-teman klik nama channel yang ada di bawah video ini Kemudian teman-teman klik tab pediu Untuk memilih dan menonton pediu-pediu saya yang lain Sesuai dengan keinginan teman-teman Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini Langsung saja klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada pediu-pediu terbaru dari saya Yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua Baik langsung saja kita coba sama-sama bagaimana cara pembuatan gambar banner ini Dengan menggunakan microsoft powerpoint pada lembar kerja microsoft powerpoint berikut ini Sebelum kita buka microsoft powerpoint Kita siapkan terlebih dahulu beberapa file berikut ini Di sini sudah saya siapkan logo facebook, instagram, youtube Dan tentunya foto kita sebagai pemilik channel Jika semuanya sudah siap barulah kita buka powerpointnya Apapun tipe powerpoint yang teman-teman gunakan Baik powerpoint 2013, 2016, ataupun 2019 Sekarang saya menggunakan microsoft powerpoint 2019 Pada tampilan slide seperti ini Kita hapus saja semua yang ada di sini Agar slide menjadi kosong seperti ini Selanjutnya kita sesuaikan ukuran slide ini Agar nanti sesuai dengan pola gambar banner yang akan kita buat Untuk ukuran ini teman-teman ikuti saja seperti yang saya contohkan ini Klik desain Slide size Pada bagian lebar kita ketik 51 cm Dan pada bagian tinggi kita ketik 28,69 cm Kemudian klik ok Dan di sini klik maximize Untuk pengaturan ukuran slide sudah selesai Kemudian buka google untuk mencari pola gambar banner youtube nya Ketik gambar banner youtube di sini Lalu enter Kita klik gambar untuk banner youtube Di sini kita pilih gambar yang ini Klik kanan gambarnya Lalu salin gambar Kemudian kita paste pada slide ini Bisa teman-teman lihat di sini ukuran slide dan gambar pola ini Sudah benar-benar pas ukurannya seperti ini Di sini yang perlu kita perhatikan adalah Jika kita memasukkan logo dan teks Tidak boleh keluar dari area yang berwarna merah ini Selanjutnya di atas pola ini Kita bikin kotak seperti ini Klik insert Shaves Kita pilih yang kotak ini Tarik dari pojok atas sini Dan geser sampai pojok bawah sini Kemudian kita hilangkan dulu warnanya sementara seperti ini Supaya gambar polanya kelihatan Kemudian kita beri pembatas pada bagian kiri dan kanan Sesuai pola ini Juga bisa menggunakan gambar kotak tadi Kita bikin di sini seperti ini Jika sudah jadi seperti ini Kita klik tahan Jangan dilepas kliknya Tekan tombol control Kemudian geser ke sebelah kanan Baru kita lepas kliknya di sini Maka jadilah sudah pembatas area logo dan teksnya Gambar pola ini sudah bisa kita hapus Klik gambarnya dan kita hapus Kemudian kita klik gambar kotak yang kita bikin tadi Dan kita beri warna sesuai keinginan Punya saya, saya beri warna seperti ini Terima kasih telah menonton! Jika sudah diberi warna seperti ini Kita hilangkan garis tepinya Backgroundnya juga kita beri warna seperti ini Tinggal kita isi di sini dengan logo, teks, dan foto kita Sebelumnya saya mau hilangkan dulu background foto saya ini Biasanya saya melalui situs remove.bg Ketik remove.bg di sini Kemudian enter Klik upload image Kembali ke file foto kita tadi Di sini supaya lebih mudah kita restore down dulu seperti ini Tinggal kita klik tahan fotonya Geser ke bagian halaman web ini Dan lepaskan kliknya di sini Kita tunggu sebentar dan background foto sudah hilang seperti ini Tinggal kita klik download Atau langsung saja klik pada fotonya Maka akan terbuka seperti ini Dan otomatis juga sudah terdownload Kita cari di folder download Nah ini dia file hasilnya Kemudian kita masukkan ke dalam slide ini Kembali ke folder tadi Klik tahan file fotonya Dan geser ke bagian slide ini Kemudian lepaskan kliknya Foto sudah masuk ke slide ini Tinggal kita atur besarnya Dan yang tidak perlu kita potong saja seperti ini Untuk foto sudah oke Sekarang kita masukkan logo facebook, instagram, dan ini Tekan kontrol Klik ketiga logonya seperti ini Lepaskan kontrolnya Baru kita klik tahan dan geser ke slide ini Lepaskan kliknya Jika semua logo sudah masuk Klik di sembarang tempat Baru kita atur posisi dan ukurannya seperti ini Kemudian kita tambahkan text seperti ini Lepaskan kliknya Lepaskan kliknya Jika sudah jadi seperti ini Kita tekan tombol shift Kemudian klik semua textnya Dan kita beri efek text seperti ini Begitu juga dengan logonya Jika sudah warna nama channelnya Kita beri warna sesuai keinginan Di sini saya samakan warnanya dengan logo youtube Kita geser sedikit logo channelnya ke atas Lalu kita tambahkan moto channel di bawah logo ini Kita klik text ini Kita klik text ini Kemudian kita tekan tombol ctrl D Letakkan di bawah logo ini Baru kita edit tulisannya Kemudian warnanya juga kita sesuaikan Mungkin sebagai contoh saja cukup seperti ini Kita hapus pembatasnya ini Maka jadilah sudah gambar banner youtube kita Tinggal kita simpan dulu seperti biasa Jika sudah disimpan kita close dulu bagian ini Baru kita save as kembali Dengan menekan tombol F12 Untuk nama file kita samakan saja Kemudian untuk save as tipenya Kita ganti dengan jpeg seperti ini Baru kita save Muncul konfirmasi seperti ini Kita klik just this one Nah hasilnya seperti ini Jika sudah seperti ini Kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan standar minimal Yang direkomendasikan oleh youtube Melalui aplikasi pine Kita buka aplikasinya Supaya cepat klik saja tombol start Kemudian langsung ketik pine Maka aplikasi pine sudah muncul seperti ini Tinggal kita klik pine Lembar kerja pine terbuka Kita masukkan gambar banner kita ke sini Klik gambarnya geser ke lembar kerja pine ini Lalu lepaskan kliknya di sini Sekarang gambarnya sudah masuk seperti ini Kita sesuaikan ukurannya Kita perkecil dulu di sini menjadi 50% Baru kita klik resize Maka muncul kotak dialog seperti ini Kita klik pixel Hilangkan dulu tanda centang yang ada di sini Baru kita ketik horizontalnya 2048 pixel Dan vertikalnya 1152 pixel Baru kita klik ok Maka pembuatan gambar banner telah selesai Tinggal kita klik save Untuk menyimpan Sekarang kita lihat hasilnya Coba perhatikan angkanya sudah sama persis Dengan angka yang kita isi tadi Sekarang kita coba masukkan ke dalam channel youtube kita Kita buka branda youtube Kemudian klik gambar profile ini Klik channel anda Di sini bisa teman-teman lihat channel ini masih kosong Kemudian klik sesuaikan Muncul tab baru Di sini kita klik branding Pada bagian gambar banner kita klik upload Kita cari file gambar banner yang kita bikin tadi Kemudian klik open Muncul kotak seperti ini Di sini bisa kita lihat gambar bannernya sudah pas Dan semua teks logo dan foto semuanya masuk di area Dapat dilihat di semua perangkat seperti ini Kita klik selesai Maka gambar banner kita sudah masuk ke dalam sini Dan terakhir tinggal kita klik publikasikan Sekarang kita lihat hasilnya pada tab sebelumnya Dan kita klik di sini untuk refresh tab ini Maka gambar banner sudah ada pada bagian atas Beranda channel youtube kita Jika kita lihat pada pc atau laptop seperti ini Jika dilihat pada tablet seperti ini Dan jika dilihat pada smartphone seperti ini Demikian tadi cara pembuatan gambar banner Menggunakan microsoft powerpoint Tinggal teman-teman kembangkan sendiri Sesuai dengan keinginan dan kreativitas teman-teman masing-masing Dan tentunya disesuaikan dengan channel youtube teman-teman masing-masing Sampai di sini dulu video saya kali ini Jika masih ada yang belum jelas pada materi video kali ini Silahkan teman-teman tulis pertanyaan pada kolom komentar Dan jika menurut teman-teman video ini bagus dan bermanfaat Silahkan beri like, subscribe, dan komen Dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lain Melalui semua sosial media yang teman-teman miliki Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Jumpa lagi pada video saya berikutnya Dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini